Intro Yang terhormat Bapak Jenderal Agus Subianto Alhamdulillah Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 14 abad yang lalu Pernah memperingatkan, menyampaikan, dan memberitakan Atau bahasa lain penubuah Bahwa Nanti Di akhir zaman akan bermunculan Orang-orang yang bermimpi Tentu mimpi baik dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yaitu yang disebut dengan Mubah Sirot Atau Ruyah As-Sadiqah Atau Kabar Kenabian Mimpi ini Adalah bagian dari Kabar Kenabian Bahkan InsyaAllah ini bagian dari petunjuk Bagian dari kabar gembira dan peringatan Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memunculkan Mubah Sirot di akhir zaman Dalam hadis yang lain Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Menyampaikan Karena masa Kenabian Begitu sudah Begitu lama Sudah begitu panjang 14 abad Sehingga Islam Menjadi Terpecah belah Multi tafsir Padahal dulu Islam Hanya satu Nah maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melalui Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Menyampaikan Informasi ini Bahwa Di saat Ilmu Dan ulama Sudah diangkat Maka InsyaAllah Allah tetap sayang Kepada manusia Yaitu dengan memberikan Informasi Berita langit Yaitu disebut dengan Mubah Sirot Atau Mimpi yang benar dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bapak General Agus Subianto Panglima Tentara Republik Indonesia Mimpi memang Ada tiga pak Yaitu Mimpi dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mimpi benar Yang kedua Mimpi bunga tidur Dan yang ketiga Mimpi dari setan InsyaAllah Yang kami Kaji Yang Mimpi-mimpi ini Diterima oleh Banyak Umat Islam Di berbagai belahan dunia Bahkan tidak hanya Umat Islam Non-Muslim pun juga Ada Yang Bermimpi Tentang air zaman Nah InsyaAllah Seluruh Seluruh mimpi-mimpi ini Adalah Mimpi-mimpi yang benar dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kenapa Karena faktor-faktor Atau unsur-unsur Atau poin-poin Mimpi ini Sudah memenuhi Kaedah Bahwa ini Mimpi dari Allah Pertama Pada umumnya Mimpi-mimpi yang benar dari Allah itu Sangat jelas mimpinya Terang beneran Bahkan banyak Yang menyampaikan ke kami Seperti nyata Mimpinya Jadi satu Banding satu Seperti nyata Bahkan Sang pemimpi Mengatakan Baru sadar itu mimpi Ketika bangun Maka wajar Para Nabi Ketika Menyampaikan Wahyu-wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Bentuk mimpi Wahyunya Itu selalu ingat Nah Itu satu Yang kedua Mimpinya itu Isinya adalah Menyangkut hal-hal Kemanusiaan Menyangkut hal-hal Keagamaan Menyangkut hal-hal Peringatan dari Allah Dan Yang Semua ada isinya Ada bobotnya Ada maksudnya Dan lebih kepada Kepentingan umat Kemudian yang berikutnya adalah Pada umumnya Bisa ditakwilkan oleh Ahli takwil Jadi Mimpi dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu pada umumnya Memiliki simbol-simbol Memiliki syarat Yang ternyata Ada dalam Rumusan kaedah Islam Dalam Hal Petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam mimpi ini Bapak General Agus Subianto Yang kami hormati Kami dari Majelis Gajah Majelis Gajah ini memang Memiliki spesial Untuk menyampaikan Mubah sirot ini Menyampaikan mimpi dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini Kepada seluruh umat Dimanapun berada Nah Di dalam Perjuangan kami Alhamdulillah Kami sudah Menginformasikan Banyak hal Baik kepada Presiden Republik Indonesia Kami sudah dua kali Menyurati Beliau Kepada Panglima TNI Sebelumnya Sebelum Bapak menjabat Dilantik menjadi Panglima TNI Kami juga sudah Pernah menyurati Dan karena ini Bapak sekarang yang menjabat Insya Allah Kami akan mengirim Surat yang ketiga Kepada Institusi TNI Baik kepada Bapak Maupun Kepada Para Panglima Di Angkatan Darat Angkatan Laut Maupun Angkatan Udara Mengapa Saya Ingin ngobrol Dengan Bapak Walaupun ini Ngobrol satu arah Karena Dari berita langit Yang Diterima oleh Banyak umat Islam Di berbagai belahan dunia Wabil khusus Yang diterima oleh Muhammad Qasim Bin Abdul Karim Dari Pakistan Itu sudah Menyangkut Sesuatu hal Yang sangat Amat besar Yaitu Akan segera Berlakunya Perang dunia ketiga Dimana Baginda Nabi Muhammad S.A.W. Sudah menyampaikan ini 14 abad yang lalu Yang lebih kenal dengan Malhamah Kubro Atau Teman-teman Kristiani Lebih dikenal dengan Armageddon Nah Insya Allah Tidak lama lagi terjadi Bapak Dan tanda-tanda itu Bapak lebih tahu Bapak lebih memahami Karena Bapak punya Intelijen yang kuat Yaitu Baiz Dimana Tentu Lembaga Yang Bapak pimpin ini Memiliki jaringan Informasi Lebih akurat Namun Yang kami Sampaikan ini Adalah Informasi Dari Allah S.W.T Yang memiliki Langit dan bumi ini Jadi Insya Allah Jauh lebih akurat Jauh lebih tepat Jauh lebih benar Karena Ini Para ulama Siapapun lah Tokoh agama Insya Allah Sepakat Bahwa Mimpi dari Allah S.W.T Itu Dikendalikan oleh Allah Kita tidak bisa meminta Kita tidak bisa mengatur Tetapi Mimpi itu hadir Tiba-tiba Ya Tapi tentu ini Mimpi dari Allah S.W.T Kemudian Informasi Tentang Akan berlakunya Segera Mahamah Qubro ini Perlu Bapak ketahui Akan memakan Korban yang begitu besar Muhammad Qasim Bin Abdul Karim Menyampaikan Bahwa Kematian Total kematian Dalam Perang Dunia ketiga ini Kurang lebih Ada 800 juta orang Akan meninggal Berarti ini Mendekati Satu miliar Beribu-ribu Kali lipat Dari Perang dunia Kedua Dan ini Sudah menjadi Satu Peristiwa Kemanusiaan Yang besar Yang harus Dipikirkan Dan Perlu Bapak Ketahui Ini yang lebih Penting lagi Bapak Sekalian ya Bahwa Indonesia Akan terlibat Perang dunia Ketiga ini Perlu Bapak ketahui Sebagai Panglima Tentara Republik Indonesia Sepertinya Di masa Bapak inilah Terjadinya Perang Malhamah Kubro ini Karena Kalau saya Melihat Membaca Bapak Pensiunnya Masih lama ya Saya Sangat senang Ketika Bapak Jokowi Menunjuk Bapak Karena Masa Bapak memimpin Cukup panjang Sehingga kami Majelis Gajah Ingin Membangun Hubungan Komunikasi Dengan Bapak Sebagai Panglima TNI Karena Bagaimanapun Juga Personality Hubungan Menyampaikan Ini Memang Kalau bisa Di satu Fase Kepemimpinan Belum ada Pergantian Tidak ada Pergantian Sehingga Tersampaikan Secara utuh Yang terhormat Yang kami Hormati Yang kami Cintai Bapak Jenderal Agus Lubianto Di dalam Gambaran Perang Yang disampaikan Oleh Allah Subhanahu Watt Melalui Mimpi Muhammad Khosib Khususnya Mimpi Muhammad Khosib Dan juga Banyak Mimpi Yang dialami Oleh Teman-teman Lain Kenapa Indonesia Terlibat Dalam Perang Dunia Ketiga Ini Karena Memang Itu bagian Dari Takdir Allah Subhanahu Watt Yang Sudah Disampaikan Oleh Baginda Nabi Muhammad Salam 14 Sabat Yang Lalu Bahwa Ternyata Di Akhir Zaman Itu Akan Muncul Seorang Pimpinan Yang Allah Kehendaki Yang Allah Tunjuk Bukan Ditunjuk Oleh Manusia Bukan Dikehendaki Oleh Manusia Bukan Dipilih Oleh Manusia Tapi Dikehendaki Oleh Allah Subhanahu Atala Yang Disebut Dengan Istilah Keagamanya Adalah Imam Mahdi Atau Pemimpin Umat Islam Dunia Memang Perkara Ini Perkara Yang Sebetulnya Saya Kurang Layak Menyampaikannya Karena Saya Bukan Ulama Bukan Tokoh Agama Namun Sepertinya Waktu Yang Semakin Dekat Karena Jangan Lupa Bapak Agus Subianto Dari Informasi Berita Langit Ini Kami Coba Analisa Dari Menyatukan Mimpi Beberapa Mimpi Kemudian Juga Menganalisa Ternyata Sepertinya Kita Akan Terlibat Ikut Dalam Perang Dunia Ketiga Ini Di Sekitar Kurang Lebih 2028 2029 Akhir 2028 Atau Awal 2029 Kurang Lebih Demikian Berarti Ini Waktunya Sudah Sangat Dekat Kurang Lebih Empat Tahun Kedepan Suatu Yang Sangat Amat Sebetulnya Bagi Persiapan Sebuah Militer Ini Suatu Yang Sangat Dekat Karena Tentu Membangun Kekuatan Militer Pertahanan Keamanan Negara Kan Itu Satu Rangkaian Yang Tidak Bisa Dalam Waktu Cepat Nah Karena Waktu Yang Sudah Begitu Dekat Maka Tentu Bapak Sebagai Panglima TNI Republik Indonesia Harus Mempersiapkan Berbagai Hal Kemungkinan Yang Akan Terjadi Perubah Ketahui Karena Berita Langit Ini Sudah Diinformasikan Oleh Muhammad Qasim Dalam Mimpinya Bahwa Indonesia Akan Bergabung Dengan Negaranya Di dalam Rangka Menghadapi Perang Dunia Ketiga Ini Maka Saya Ingin Memperjelas Jadi Bukan Saya Yang Pertama Kali Menyampaikan Ini Tapi Adalah Sosok Muhammad Qasim Ini Yang Menyampaikan Informasinya Bahwa Indonesia Akan Terlibat Dalam Perang Dunia Ketiga Ini Bahkan Menjadi Motor Bersama-sama Dengan Negara Pakistan Mungkin Terdengarnya Aneh Mungkin Terdengarnya Ganjil Mungkin Terdengarnya Agak Sesuatu Yang Sepertinya Mustahil Pakistan Itu Satu Negara Yang Relatif Jarang Sekali Ada Hubungan Khusus Dengan Kita Pakistan Itu Adalah Negara Miskin Yang Politiknya Perpolitikannya Sangat Amat Berganti Ganti Kepemimpinan Sudah Biasa Saling Bunuh Membunuh Juga Biasa Di Sana Berapa Kali Perdana Menterinya Terbunuh Di Sana Tidak Pernah Hampir Tidak Pernah Pemerintah Hanya Utuh Sampai Dengan Masa Selesai Kepemerintahan Selalu Jatuh Di Tengah Jalan Jadi Agak Aneh Kalau Indonesia Bergabung Dengan Pakistan Dalam Rangka Menghadapi Perang Dunia Ketika Ini Yang Kedua Yang Mungkin Bagi Bapak Adalah Aneh Kita Justru Akan Berhadapan Dengan Negara Negara Besar Takdirnya Begitu Bapak Memang Takdirnya Begitu Bahwa Indonesia Akan Berperang Dengan Amerika Serikat Bahwa Indonesia Akan Berperang Dengan Negara Negara Barat Bahwa Indonesia Akan Berperang Dengan Negara Israel Kenapa Karena Bukan Mereka Yang Akan Menyerang Negara Kita Tetapi Kita Akan Membebaskan Jazirah Arab Yang Pada Saat Mahamah Kubro Itu Negara Jazirah Arab Ditaklukkan Oleh Negara Asing Ini Negara Barat Termasuk Rusia Nah Jadi Keterlibatan Kita Dalam Perang Dunia Ketiga Atau Mahamah Kubro Ini Adalah Saat Indonesia Menyatakan Bergabung Dengan Pakistan Untuk Membebaskan Jazirah Arab Bersama-sama Dengan Malaysia Dan Insyaallah Juga Dengan Brunei Dan Insyaallah Juga Dengan Bangladesh Ini Mungkin Informasi Intelijen Yang Agak Aneh Mungkin Barangkali Saya Tidak Paham Baiz Pun Intelijen TNI Di bawah Bapak Belum Mendeteksi Ini Mungkin Saja Tapi Jangan Lupa Bahwa Memang Baginda Nabi Muhammad Salam Menyampaikan Empat belas Sabat yang Lalu Akan ada Satu Peristiwa Peristiwa Yang Diluar Dugaan Kita Semua Semuanya Peristiwa Peristiwa Di Akhir Zaman Pada Pasuh Huruhara Akhir Zaman Banyak Yang Out of The Box Diluar Dugaan Semua Walaupun Sudah Ada Pramal Pramal Yang Memprediksi Tapi Sifatnya Global Tapi Seperti Apa Peristiwanya Bagaimana Dan Sebagainya Itu Hampir Semua Diluar Prediksi Out Of The Box Sama Hanya Dengan Kemunculan Para Utusan Allah Subhanahu Ta'ala Dimana Hampir Semua Utusan Allah Juga Out Of The Box Tidak Diperkirakan Sosoknya Oleh Para Ahlul Kitab Bahkan Karena Berbeda Paradigma Ya Beda Harapan Beda Keinginan Beda Gambaran Maka Hampir Seluruh Utusan Allah Ditolak Oleh Para Tokoh Pada Saat Termasuk Tokoh Agama Nah Ini Adalah Sesuatu Hal Yang Harus Kita Pikirkan Maka Apapun Yang Kami Sampaikan Ini Insyaallah Pasti Benar Kenapa Karena Informasinya Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Walaupun Intelijen Kita Belum Memprediksi Kemungkinan Seperti Skenario Tadi Kami Dari Majelis Gajah Sudah Sangat Yakin Kenapa Demikian Karena Banyak Sekali Mimpi Teman Teman Itu Banyak Yang Sudah Terbukti Termasuk Yang Dialami Oleh Muhammad Qasim Sudah Banyak Yang Terbukti Alhamdulillah Setidak Tidaknya Saya Pernah Bergaul Dengan Para Purnawirawan TNI Saya Sedikit Memahami Dinamika Dan sebagainya Alhamdulillah Saya pernah Bergabung Dengan Prapolima Di bawah Naungan Bapak Luhut Panjaitan Ketika Para Purnawirawan TNI Ini Para Jeneral Purnawirawan Ini Membantu Pak Jokowi Untuk Memenangkan Pilpres Di tahun 2014 Dalam Wila Saya Ditakdirkan Oleh Allah Subhanahu Atala Di Pilpres Tahun 2019 Juga Bergabung Lagi Dengan Para Purnawirawan Jeneral Ada 19 Jenderal Yang Bergabung Yang Juga Masih Di bawah Naungan Atau Binaan Pak Luhut Panjaitan Dimana Pada Saat Tahun 2019 Nama Organisasi Pergerakan Para Jenderal TNI Itu Adalah Sakra 19 Dan Saya Dijadikan Tim Ahli Di dalam Rangka Memenangkan Pilpres 2019 Sakra 19 Itu Di bawah Pimpinan Jenderal Andogo Dan Kalau tidak Salah Sektennya Adalah Jenderal Eko Dan Ini Adalah Memang Sangat Tekat Dengan Pak Luhut Panjaitan Dan Alhamdulillah Dalam Beberapa Bulan Kemarin Pun Saya Silaturahmi Dengan Pak Andogo Beliau Juga Respon Positif Ketika Saya Menyampaikan Tentang Informasi Ini Walaupun Sebetulnya Harus Diatur Pertemuan Berikutnya Namun Beliau Mungkin Masih Sibuk Saya Juga Belum Menghubungi Beliau Lagi Sesungguhnya Melalui Beliau Tadinya Kami Ingin Bertemu Dengan Institusi Resmi TNI Walaupun Tentu Pada saatnya Para punawirawan Ini Saya akan Ajak Untuk Ingin Berembuk Tentang Berbagai Peristiwa Yang akan Terjadi Kedepan Menyangkut Malhamah Kubro Ini Tentu Ini Sebuah Informasi Yang Barangkali Sangat Amat Mengejutkan Barangkali Karena Rasanya Mustahil Bahwa Kita Negara Yang Persenjataannya Masih Tergantung Banyak Tergantung Dari Negara Barat Wabir Khususnya Dari Amerika Dan Rusia Tiba-tiba Takdir kita Harus berperang Dengan mereka Mereka itu Kita Paham Bahwa Menguasai Persenjataan Mereka Menguasai Teknologi Apakah Mungkin Indonesia Ini Akan Berani Berhadapan Dengan Mereka Tapi Takdir Allah Demikian Insya Allah Dari Gambaran Mimpi Muhammad Khasim Dan Juga Dari Hadis Yang Ada Insya Allah Kita Akan Dibantu Oleh Kekuatan Di Dalam Mimpinya 3000 Jet Tempur Walaupun Ini Bisa Jadi Simbolik Ternyata Ada Hadis Yang Menyatakan Kemenangan Tentara Yang Berkoalisi Dengan Pakistan Indonesia Dan Malaysia Memenangkan Pertempuran Ini Karena Dibantu Oleh 3000 Malaikat Itu Dalam Tek Hadisnya Jadi Bisa Jadi Apa Yang Dimimpikan Oleh Muhammad Khasim Itu Simbolik 3000 Jet Tempur Itu Adalah Malaikat Kalau Kita Ingat Dari Perang Terdahulu Di Jaman Baginda Nabi Muhammad Sallallam Misalkan Di Perang Badar Maka Malaikat Pun Membantu Nah Demikian Juga Dengan Perang Perang Sebelumnya Jadi Ini Bukan Sesuatu Yang Aneh Karena Sejarahnya Pernah Terjadi Jadi Yang Terhormat Bapak Agus Sobianto Kalaupun Secara Hitung Hitungan Kalkulasi Militer Sepertinya Tidak Mungkin Seperti Halunisasi Kita Akan Berani Berhadapan Dengan Amerika Rusia Dan Sekutu-kutunya Bahkan Di dalam Hadis Baginda Nabi Muhammad Sallallam Mereka Itu Totanya 80 Negara Ini Kok Kita Berani Menyampaikan Ini Sebetulnya Ini Bukan Rahasia Lagi Bapak Pertama Ada Dalam Hadis Baginda Nabi Muhammad Sallallam Jadi Bukan Sesuatu Yang Rahasia Menyampaikan Ini Dalam Hadis Baginda Nabi Muhammad Sallallam Disampaikan Bahwa Yang Tergabung Dalam Koalisi Imam Mahdi Itu Akan Berhadapan Dengan 80 Bendera Dimana Masing-masing Bendera Mengirim Pasukannya 12.000 Pasukan Sehingga Hampir Mendekati 1 juta Pasukan Nah Jadi Bagi kita Bagi orang yang Mendalami Tentang Akhir Zaman Ini Bukan Rahasia Ini Sudah Disampaikan Oleh Baginda Nabi Muhammad Sallallam Namun Siapa Negara Itu Kemudian Ada Di Barisan Mana Kita Itu Yang Belum Disampaikan Oleh Baginda Nabi Muhammad Sallallam Walaupun Ada Isyarat-isyarat Tertentu Sudah Disampaikan Ini Arahnya Dari Timur Munculnya Nah Diperjelas Dengan Mimpi Muhammad Qasim Alhamdulillah Akhirnya Kita Jadi Paham Siapa Yang Akan Berhadapan Dengan 80 Negara Itu Dan Ternyata Di dalam Mimpi Muhammad Qasim Indonesia Salah Satunya Dari Sekian Negara Masya Allah Ini Sesuatu Yang Tidak Mungkin Tetapi Pasti Akan Terjadi Ditolak Seperti Apapun Karena Ini Sudah Jadi Bagian Dari Takdir Maka Akan Sulit Kita Menghindar Daripada Takdir Ini Bapak General Agus Subianto Yang Kami Hormati Kami Bangga Sekali Saya Sangat Senang Sekali Ketika Tahu Bahwa Bapalah Yang Diangkat Menjadi Panglima TNI Saat Ini Karena Kami Sudah Mendengar Informasi Sebelumnya Kami Sudah Menonton Video Sebelumnya Waktu Bapak Menjadi Kasat Bapak Memberikan Reward Kepada Prajuritnya Yang Biasa Sholat Di masjid Masya Allah Luar biasa Ini dia Isyarat Isyarat Dari Allah Subhanahu Atala Mengapa Indonesia Memiliki Keberanian Nanti Ya Karena Bapak Insya Allah Seorang Panglima Tentara Yang memiliki Wibawa Baik Sekaligus Orang Yang taat Beragama Saya Belum Pernah Mendengar Ada Panglima TNI Memberikan Reward Kepada Prajuritnya Yang Terbiasa Sholat Di masjid Dan Saya Mengikuti Saya Di Channel Bapak Saya Bersahabat Saya Menjadi Follower Bapak Saya Sangat Bangga Ketika Bapak Sholat Subuh Ikuti Masjid Dan sebagainya Itu suatu hal Yang luar biasa Hampir Belum Pernah Mendengar Ada Panglima TNI Seperti Jadi Bagi Saya Ini Semakin Menguatkan Bahwa Mubah Sirat Yang Di Informasikan Kepada Banyak Umat Islam Semakin Terlihat Mappingnya Pemetaannya Karena Bagaimanapun Juga Ini Bukan Perkara Bim Salabim Tetapi Ada Satu Rangkaian Yang Bisa Nanti Semakin Tergambar Oh Pantes Mengapa Akhirnya Pak Jokowi Memutuskan Pindah Ibu Kota Sangat Amat Ajib Bagi Saya Itu Ajib Sekali Karena Memang Kalau Kita Masih Ibu Kotanya Di Jakarta Ketika Terjadi Malhamah Kubro Jakarta Adalah Kota Yang Sangat Lemah Untuk Dilumpuhkan Tetapi Ketika Dipindahkan Ke Ibu Kotanya Di Kalimantan Saya Saya Pernah Menyampaikan Ini chat Kepada Beberapa Punawirawan General TNI Yang Tergabung Di Cakras 19 Pak Saya Sangat Setuju Insyaallah Benar-benar Chatnya Masih Ada Saya Sangat Setuju Dengan Keputusan Pak Jokowi Untuk Memindahkan Ibu Kota Karena Dari Sisi Strategi Ini Sangat Bagus Ketika Akan Terjadi Perang Dunia Ketiga Karena Lokasinya Ada di Tengah-Tengah Jadi Agak Dikelilingi Oleh Berbagai Pulau Sehingga Jika Ada Tentara Musuh Yang Ingin Melumpuhkan Ibu Kota Sulit Mereka Kenapa Karena Lokasinya Ada di Tengah-Tengah Nah Inilah Yang Saya Pracet Dan Alhamdulillah Para Jenderal Punawiran Juga Menyambut Jempol Ngasih Jempol Saya Artinya Saya Menyampaikan Bahwa Dari Sisi Walaupun Saya Bukan Orang Militer Tapi Saya Punya Naluri Bahwa Masalah Sangat Bagus Kali Keputusan Ketika Ibu Kota Republik Indonesia Itu Ada Di Tengah-Tengah Lokasinya Karena Walaupun Saya Orang Awam Saya Paham Ketika Terjadi Perang Militer Yang Harus Dipertahankan Adalah Ibu Kota Karena Sekali Ibu Kota Lumpuh Maka Daerah Pun Menjadi Takluk Lumpuh Semua Nah Tanda-tanda Ini Sudah Terlihat Nah Sekarang Yang Terbaru Bapak Yang Ditunjuk Menjadi Panglima TNI Dan Dan Itu Bagian Dari Isarat Dari Allah Subhanallah Karena Kita Republik Indonesia Memiliki Panglima TNI Yang Soleh Memiliki Panglima TNI Yang Taat Beragama Dan Memang Keterkaitan Dengan Malhamah Kubro Ini Karena Ini Bagian Dari Sekaneral Dan Takdir Allah Maka Yang Terlibat Semua Adalah Orang-orang Yang Taat Beragama Baik Mereka Yang Saat Ini Menganut Agama Nasrani Taat Dengan Nasraninya Baik Sekarang Ini Orang-orang Yang Juga Memiliki Latar Belakang Hindu Dan Buddha Tapi Taat Kepada Hindu Dan Buddha Insyaallah Ini Jadi Kekuatan Besar Republik Indonesia Yang Beragam Yang Berikutnya Terlihat Ada skenario Allah Yang Akhirnya Semakin Masuk Akal Bapak Jokowi Memutuskan Membangun Bendungan Yang Jumlahnya Fantastik Dan Dimana Kita ketahui Ketika Terjadi Perang Malhamah Kubro Air Adalah Menjadi Sumber Utama Apalagi Tentu Akan Terjadi Fase Perubahan Iklim Yang Dahsyat Ketika Terjadi Perang Dunia Ketiga Ini Maka Menjadi Sumber Air Saya Melihat Dengan Langkah Pak Jokowi Membangun Bendungan Yang Begitu Besar Menghabisan Dana Besar Masya Allah Kami Sebagai Pemberhati Merasa Senang Masya Allah Ini Benar Langkah Langkah Pak Jokowi Yang Berikutnya Ketika Kami Mendengar Bahwa Negara Menyuntik Begitu Besar Industri Pertahanan Militer Indonesia Dalam Rangka Kemandirian Masya Allah Sayalah Mungkin Gajalah Yang pertama Kali Merasa Merinding Indonesia Pemerintah Di bawah Presiden Pak Jokowi Menyuntik Begitu Besar Pertahanan Militer Dalam Kemandiran Militer Maka Kami Terus Mengamati Wabih Khususnya Saya Sangat Mengamati Terus Saya Bahkan Mengikuti Seluruh Website Website Atau Jaringan Sosial Amat-amat Sosial Dari TNI Republik Indonesia Karena Saya Harus Melihat Artinya Ini Sebagai Satu Isarat Benar Apa Yang Disampaikan Oleh Muhammad Qasim Bahwa Indonesia Akan Terlibat Dalam Perang Dunia Ketiga Juga Harus Bisa Di Rangka Dalam Satu Logika Coba Kita Perhatikan Kebenaran Ini Dilihat Dari Rangkaian Itu Semua Demikian Juga Dengan Pakistan Walaupun Negara Miskin Tapi Militernya Memiliki Kekuatan Yang Mematikan Sehingga Tidak Mudah Negara Lain Ingin Menguasain Negara Pakistan Karena Mereka Punya Nuklir Mereka Berhasil Menciptakan Senjata Hipersonik Saya Lihat Yang Terbaru Ya Untuk Menyaingi India Nah Jadi Ada Rangkaian Rangkaian Yang Menjadi Masuk Akal Ketika Informasi Dari Muhammad Qasim Yang Tadinya Seperti Tidak Masuk Akal Bagaimana Mungkin Pakistan Bisa Berhadapan Dengan Amerika Dengan Rusia Bagaimana Mungkin Kita Juga Gabung Dengan Negara Miskin Bagaimana Mungkin Juga Dengan Malaysia Tetapi Allah Tujukan Dengan Rangkaian Tadi Ketika Keputusan Pak Prabowo Membuat Tentara Sadangan Masya Allah Itu lagi Yang membuat Kami Majelis Gajah Semakin Yakin Bahwa Indonesia Memang Suka Atau Atau Tidak Suka Mau Atau Tidak Mau Takdirnya Akan Terlibat Dalam Perang Besar Ini Maka Insya Allah Ditujuknya Bapak Sebagai Panglima TNI Republik Indonesia Ini Memperkuat Lagi Sinyal Sinyal Yang Allah Berikan Kepada Kita Bahwa Bapak Akan Memimpin Tentara Republik Indonesia Ini Dalam Pemikiran Dalam Strategi Yang Tidak Lepas Dari Nilai Agama Ya Dan Ini Tentu Semakin Makin Kami Maka Untuk Itulah Saya Ingin Menyurati Yang Ketiga Kepada Bapak Dan Yang Ketiga Ini Saya Minta Ijin Untuk Silaturahmi Atau Audiens Kepada Bapak Jadi Surat Yang Ketiga Ini Khususnya Isinya Adalah Permintaan Kami Bisa Audiens Kepada Bapak Permintaan Kami Mempresentasikan Kepada Bapak Tentang Begitu Banyak Petunjuk Dari Allah Subhanahu Atala Tentang Pase Huruhara Kedepan Ini Dan Tanggung jawab Ini ada di Tundak Bapak Sebagai Panglima TNI Karena Sudah masuk Pase Huruhara Mohon juga Dicermati oleh Bapak Sebagai Panglima TNI Tentang Mimpi Yang dialami Oleh Mantan Presiden Republik Indonesia Yaitu PSB Dimana Disitu Menunjukkan Isyarat Bahwa Indonesia Akan mengalami Paso Chaos Bahwa Indonesia Akan Berganti Pemimpin Yang sekarang Terpilih Jadi Hasil Takwil Yang kami Takwilkan Dari mimpi PSB Dan juga Mimpi Beberapa Umat Islam Lainnya Indonesia Akan mengalami Keguncangan Politik Pemimpin Yang sekarang Terpilih Sepertinya Ditakdirkan Untuk Tidak Sampai Selesai Karena Mungkin Saja Ini ada Tekanan Dalam Negeri Dan juga Kemungkinan Besar Mulai Terjadinya Peristiwa Malhamah Hubrok Kami Memperkirakan Sepertinya Memang sudah Sangat Dekat Semoga Apa Yang kami Sampaikan Ini Mendekati Kebenaran Kapan Terjadinya Malhamah Hubrok Itu Sepertinya Insyaallah Di tahun Ini Tahun 2024 Bisa Jadi Pertengahan Tahun Ini Atau Akhir Tahun Ini Bisa Juga Lebih Cepat Dan Kita Bisa Saksikan Nanti Yang Terjadi Dimulai Dari Timur Tengah Ketika Turki Mulai Terlibat Lebih Jauh Dalam Situasi Nah Sarut Marutnya Sengketa Yang Terjadi Di Timur Tengah Dan Ini Tanda Awal Bahwa Malhamah Kubro Dimulai Yaitu Ketika Turki Sudah Semakin Jauh Terlibat Dan Berusaha Ingin Dijatuhkan Oleh Negara Barat Dan Juga Israel Saya Kira Kurang Lebih Demikian Informasi Atau Ngobrol Bareng Dengan Bapak Walaupun Ngobrolnya Satu Arah Tetapi Mudah-mudahan Apa yang Kami Sampaikan Menjadi Awal Untuk Bapak Mengkaji Tentu Bapak Memiliki Infrastruktur SDM Yang Sangat Mumpuni TNI Ini Sebagai Salah Satu Sumber Informasi Yang Barangkali Perlu Dikaji Alhamdulillah Perlu Bapak Ketahui Saya Pun Sudah Menulis Informasi Ini Kepada Badan Intelijen Negara Saya Pun Sudah Menulis Kepada Bais Kami Pun Sudah Menulis Kepada Beberapa Panglima Baik Panglima Angkatan Darat Panglima Angkatan Undara Dan Angkatan Laut Tentang Informasi Dan Bahkan Dengan Badan Intelijen Negara Wilayah Jawa Barat Dan Juga Wilayah Subang Tempat Kami Sekarang Ada Itu Juga Sudah Membangun Komunikasi Dan Memberikan Informasi Mudah-mudahan Apa Yang Kami Sampaikan Minimal Didengar Walaupun Mungkin Tidak Dianggap Serius Tetapi Kami Sudah Berusaha Kami Sangat Mencinta Indonesia Majelis Gajah Adalah Kumpulan Dari Semua Harokah Kami Bukan Kelompok Eksklusif Tetapi Kami Sangat Terbuka Bahkan Keanggotaan Kami Sangat Terbuka Siapa Saja Bisa Masuk Jadi Di Majelis Gajah Ini Ada Muhammadiyah Ada NU Ada Orang-orang Yang latar Belakangnya Dutoreko Ada Teman-teman Latar Belakangnya Salapi Ada Macam-macam Jadi Ini Satu Miniatur Kebersamaan Di Dalam Rangka Berdakwah Dan Berjuang Di Pasal Akhir Zaman Ini Saya Kira Demikian Bapak Panglima TNI Republik Indonesia Bapak Abus Subianto Semoga Apa Yang Saya Sampaikan Ini Bermanfaat Untuk Kepentingan Bangsa Negara Dan Rakyat Republik Indonesia Kami Sekali Lagi Adalah Forum Terbuka Kami Bukan Organisasi Ormas Tapi Kami Perkumpulan Saja Yang Kami Namakan Majelis Gerakan Akhir Zaman Demikian Terima kasih Dan Mohon maaf Bila ada Kekeliruan Sekali Lagi Hanya Allah Yang Lebih Mengetahui Dari Kita Semua Kami Hanya Menyampaikan Saja Semoga Bermanfaat Demikian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh Altyazı M.K. Terima kasih.